Assalamualaikum Wr. Wb hari ini kami akan memberikan tutorial singkat cara meng-input tagihan di aplikasi SIMRS ICA nah, di tampilan menu utama SIMRS ICA ini ada list-list menu nah, kita cari menu tagihan nah, di dalam menu tagihan ini ada 3 sub-menu, lalu kita pilih yang pertama, yaitu input tagihan nah, di dalam menu input tagihan ini ada di bagian pojok kanan bawah, tombol kunjungan, nah, gunanya tombol kunjungan ini untuk menarik kunjungan yang akan dijadikan atau digunakan sebagai induk dari sebuah tagihan oke, kita cari pasiennya nah, di sini sudah dimasukkan induk dari sebuah tagihan lalu kita ke tab kunjungan, nah, kita ambil kunjungan yang sama dengan induknya nah, ini yang pertama begini ya jadi, kita memasukkan kunjungan utamanya dahulu nah, sebenarnya kenapa disebut induk? karena kita bisa menambahkan kunjungan-kunjungan lainnya ke dalam satu tagihan ke dalam satu induk tagihan gunanya seperti ini misalnya kita ingin membayari orang lain atau keluarga kita misalnya kita keluarga satu keluarga sakit nah, kita ingin membayarkan beberapa orang anggota keluarga kita atau misalnya seorang ibu dan seorang anak yang lahir di rumah sakit juga seperti itu bisa si ibu jadi induk tagihan jadi kunjungan si ibu jadi induk tagihan dan kunjungan si anaknya jadi anak tagihan nah, jadi tagihan itu untuk men-wrap atau membungkus kunjungan-kunjungan atau penjualan-penjualan yang ada di dalam kunjungan tersebut agar antar satu pintu pembayaran gitu nah, disini ada tab penjualan nah, disini ada dua penjualan dalam satu kunjungan tadi ya oke nah, disini ada titanggung sebenarnya titanggung ini tab titanggung ini gunanya untuk apabila grouper dari BPJS ataupun kita juga bisa menambahkan manual misalnya kita menanggung atau ada asuransi yang menanggung itu beberapa persen beberapa ratus ribu atau beberapa juta dari total tagihan nah, bisa dimasukkan disini disini ada tab bayar nah, apabila ada pembayaran di dalam tagihan listnya akan ada disini lalu disini ada tab summary nah sebenarnya harus disimpan dahulu kenapa? takutnya ada perubahan nah, kita simpan dahulu saja nah, disini ada tombol segarkan nah, itu sebenarnya summary ini kan diambil dari penjualan ya pembayaran yang disini juga apa pembayaran yang ada di penjualan bukan yang ada di tagihan ini nah, di dalam pembayaran ini kerosongkan karena belum ada pembayaran di dalam penjualan nah, namun apabila misalnya ada pembayaran di penjualan ketika kita membuat tagihan nah, maka harus disegarkan dahulu untuk menampilkan si penjualannya eh, si penjualan yang ada transaksi pembayaran nah, balik ke tab utama tab tagihannya nah, disini ada total tagihan ada pembayaran nah, disini kan belum ada pembayaran maka sisa tagihannya masih belum berkurang jadi kan bisa misalnya kita dicicil bayarnya misalnya beberapa persen dahulu bisa di dalam sini nah, disini ada tab ditanggung nah, ini ditanggung ini berpengaruh dari inputan disini sekian dahulu untuk tutorial input tagihan di aplikasi SEMERES ICA terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati